Kita ke informasi lain, sepasang kekasih di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah ditangkap lantaran menganiaya bayi laki-laki mereka hingga tewas. Jenasah bayi kemudian dikubur di pekarangan rumah pelaku pria hingga akhirnya ditemukan warga. Sepasang kekasih, AS, warga desa Kalisoka, Kejamaatan Dukuhwaru, Tegal, Jawa Tengah dan AP, warga desa Kedung Sukun, Kejamaatan Adiwerna, Tegal ditangkap lantaran menganiaya hingga tewas dan menguburkan bayi laki-laki hasil hubungan gelap mereka. Kasus ini terungkap setelah warga digegerkan penemuan jenazah bayi laki-laki di salah satu pekarangan di desa Kalisoka, Kejamaatan Dukuhwaru pada 7 April lalu. Penemuan itu kemudian dilaporkan ke pemerintah desa dan polsek Dukuhwaru. Jenazah bayi kemudian dibawa ke rumah sakit Dr. Susilo Slawi. Dari hasil penyelidikan terungkap, pelaku pengubur jenazah bayi adalah AS dan AP, orang tua bayi. AP, sang ibu, melahirkan bayi hasil hubungan di luar pernikahan itu seorang diri. AP lalu menganiaya bayinya hingga tidak bisa bernapas. AP beralasan. Ia panik lantaran takut kehamilannya diketahui oleh keluarga. AP kemudian mengubur korban di pekarangan rumahnya. Lima hari berselang, AP membongkar kubur dan membawa jenazah korban kepada AS. Keduanya kemudian kembali mengubur jenazah bayi mereka di pekarangan dekat rumah AS di desa Kalisoka, Kejamaatan Dukuhwaru. Disepakati saat itu dihubungi untuk pacarnya yang posisi ada di Bekasi, di Talos, sehingga pulang. Nah, setelah pulang langsung disepakati untuk dikuburkan pulang. Nah, tetapi karena ada cerita dari salah satu keluarganya, nenek dari pelaku yang laki-laki ini, karena di pekarangan tersebut ada burungan tanah yang mencurigakan airnya dikorek-korek ternyata ada air putih. Saya ingin mengubungi beberapa saksi, setelah dibobat didapati ada janin. AS dan AP ditangkap di lokasi yang berbeda. Keduanya dijerat dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.